Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKPN bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2020. Penghargaan ini diberikan atas prestasi yang menonjol dan komitmen serta kepemimpinannya menggerakkan program pembangunan keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program-program inovatif, kepemimpinan dan perhatian dari Gubernur Sugianto Sabran khususnya terhadap perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kalimantan Tengah telah mendapat perhatian pemerintah pusat dan dinilai pantas dijadikan teladan bagi daerah lainnya. Kegigihan dan totalitas Gubernur Sugianto Sabran ditunjukkan dengan mewujudkan harapannya agar dari keluarga yang berkualitas lahir generasi penerus yang lebih berkualitas sekaligus cukup dari sisi kuantitas sehingga masa depan Kalimantan Tengah yang lebih maju dapat dirasakan oleh generasi penerus bangsa. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKPN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Irzal mewakili Pemerintah Pusat atau Kepala BKKPN Hastawar Doyok seusai upacara bendera hari ulang tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkara. Terima kasih telah menonton!